Iza waqaba yan hituna alimun hakimun Iza har halki ialah 1,2,3 Iza har halki ialah Musukun atau tanwin bertemu salah satu huruf Hamzah haqohain haq Man amana ghosikin Iza waqaba yan hituna alimun hakimun Jadi disitu ada Man amana ghosikin Iza waqaba yan hituna alimun hakimun Man amana man a Ada hukum bacaan apa Iza har halki Yang kompak Man amana ada hukum bacaan Iza har halki Kenapa Musukun dan tanwin Hamzah Hamzah kita sebut Hamzah ya Karena bahasanya disini adalah Hamzah Man amana man a Ada hukum bacaan Iza har halki Kenapa Musukun bertemu dengan tanwin Ghosikin Iza waqaba tin i Ada hukum bacaan apa Iza har halki Kenapa Tanwin bertemu Hamzah Yan hituna yan hi Ada hukum bacaan Iza har halki Kenapa Musukun bertemu haqaba Alimun hakimun Mun ha Ada hukum bacaan Iza har halki Kenapa Musukun bertemu haqaba Sebetulnya kita sudah tahu Cara membacanya Namun Hari ini kita menempel Namanya Ibaratnya Sudah tahu Karakternya Tapi namanya Gak tahu itu Eman-eman Seperti Kayak jenengan dulu Naksir seseorang Sudah tahu karakternya Tapi Tiba-tiba Dia sudah lulus Waduh Eman-eman Gak kenal Nama Gitu ya Iya Seperti itu ya Kita sudah tahu Cara membacanya Tapi sangat Eman-eman Bila mana kita Tidak tahu Namanya Sehingga Tujuannya Nanti Tidak tercapai Seperti itu ya Nopun jenengan Hal-hal nama Terus karakter Apakah rakek dulu Atau namanya Karakter dulu Baru Namanya Kesal Pura Baik Alhamdulillah Sudah tahu Idhar Halki Nanti Sebelum baca Kelompok tengah Idhar Halki Alhamdulillah Baik kita buka Langsung ayatnya Alhamdulillah 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 Baik Surat Al-Asr Kemudian Surat Al-Humazah Kemudian Surat Al-Fi' Surat Al-Asr bersama-sama Satu Dua Tiga Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Al-Fatihah